22 Desember pagi, tahun 1948, iring-iringan pasukan Brigade U Angkatan Darat Kenil sampai di Bukit Tinggi. Kolonel Marinus Raibel memimpin ratusan pasukan dalam operasi militer Belanda di wilayah Sumatera ini. Mereka mendara di Danau Singkarak tiga hari sebelumnya. Sebelum kemudian menempuh rute darat menuju Bukit Tinggi yang menjadi pusat pemerintahan Sumatera Tengah. Aksi ini adalah bagian dari serangkaian upaya pemerintahan militer Belanda menghapus nama Indonesia dalam peta peradaban dunia. Aksi yang dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua yang dimulai tanggal 19 Desember 1948 di wilayah Jawa dan Sumatera. Belanda meyakini tindakan mereka akan menghabisi sisa-sisa kekuatan Republik, bekas jajahan yang dengan berani menyatakan kemerdekaan. Peristiwa itu menjadi awal dari satu periode penting dalam sejarah bangsa. Kisah pemerintah Indonesia yang terluntah di tengah Belantara Sumatera. Pemerintahan yang sah yang harus berpindah-pindah untuk mempertahankan eksistensi. Untuk terus menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia masih ada. Masih tegak berdiri melawan penjajahan dengan semboyan. Merdeka atau mati. Sehari sebelum kedatangan Belanda, Kolonel Hidayat, Panglima Tertinggi Teritorium Wilayah Sumatera, memerintahkan siasat bumi hangus kota Bukit Tinggi. Setelah itu pasukan Republik bersama rakyat Minang melakukan gerilya semesta dari pinggiran Sumatera Tengah. Semangat merdeka atau mati menyalakan perlawanan. Tak ada yang sedia menyerah dan dihilangkan Belanda. 22 Desember 1948, di sebuah desa kecil bernama Halaban, di antara Bukit Tinggi dan Payakumbu, Sumatera Barat, pemerintah darurat diresmikan Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, yang kala itu tengah bertugas di Sumatera Tengah ini. Mandat pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia diberikan oleh Soekarno sebelum ditawan Belanda di Yogyakarta. Tepkala Soekarno ditawan dan saya sesudahnya itu yakin bahwa mereka itu memang sudah ditawan. Saya dengan kawan-kawan yang ada di Sumatera memproklamarkan pemerintah darurat untuk melanjutkan perjuangan. Dan karena itulah akhirnya ya kita melanjutkan perjuangan dan walaupun Soekarno-HP dan menteri-menteri lain yang ditawan itu menjadi tahanan dari Belanda, tuh mereka itu tidak lepas daripada ya ikatan-ikatan moral dengan pemerintah darurat. Jadi kalau mereka kemudian bisa bicara dengan Belanda, mereka itu hanya bisa bicara. Karena di belakangnya itu ada pemerintah darurat Republik Indonesia yang di belakang PDRI itu ada rakyat Indonesia, khususnya rakyat Sumatera. Berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia atau disingkat PDRI adalah periswa penting yang menentukan hidup patinya kemerdekaan Indonesia. Mandat pembentukan PDRI diberikan langsung oleh Presiden Soekarno kepada Syafruddin Prawiranegara sebagai penyambung nyawa atas jatuhnya pemerintahan resmi di Yogyakarta karena agresi militer Belanda. Tanpa perlawanan berarti dari Angkatan Perang Indonesia, pasukan Belanda mendarat dan segera menguasai Yogyakarta. Aksi militer Belanda kedua telaksana sebagaimana rencana mereka. Pada hari yang sama, 19 Desember 1948, serdadu-serdadu Belanda memasuki gedung Agung Yogyakarta yang jadi istana negara Republik Indonesia. Mereka langsung menangkap pucuk pimpinan Republik yang bertahan tidak ikut serta bergerilya di Rimba Jawa. Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Agus Salim, Surya Dharma. Mereka semua dibawa funback menuju Bandar Udara Maguho Harjo dan langsung diterbangkan ke pengasingan di Brastagi, Sumatera Utara dan Pulau Bangka. Beberapa waktu sebelum kejadian itu, Syafruddin Prawiran Negara, Menteri Kemakmuran Rakyat, ditugaskan ke Bukit Tinggi. Sabtu 18 Desember 1948, bertepatan dengan Hari Balai atau Hari Pasar bagi orang Minang, pesawat Belanda meraung-raung di udara. Mereka melakukan teror di seputaran Bukit Tinggi yang jadi pusat aktivitas masyarakat di wilayah itu. Mizar Sultan Palindih, saat itu berusia 11 tahun. Dari ingatannya tergambar situasi genting Bukit Tinggi menghadapi teror Belanda. Kala itu dia ada di koto Tigobale, tak jauh dari pusat kota. Jadi waktu PDRI kan, jadi bapak waktu itu kan masih SD kelas 6, aksi militer kedua Belanda. Jadi berkotoran bapak tinggal di pegadaian negeri, dengan paman bapak, kepala pegadaian, jadi tanggal 19 Desember itu kan dipenembakan-penembakan. 19 Desember pagi itu kan, yang ditembak waktu itu kan termasuk percetakan murid, tansi militer, tanah mengatakan, simpan tiga wali itu katip adalah surang saja polisi federal. Surang, itu bukan senyata, surang lah. Ketika kapal kotor katip itu, jalan surang. Di pekal ladang itu lari orang satu-satunya. Bang, kok lari? Belanda masuk. Belanda masuk, belanda masuk. Lari tentara secara-cara lari satu-satunya. Belanda masuk, belanda masuk. Syafruddin dan tokoh-tokoh pemerintahan sudah membaca gerakan Belanda ini sebelumnya. Ketidakpuasan pihak Belanda atas hasil perundingan Renville menjadi indikasi utama akan terjadinya agresi. Belanda menginginkan seluruh bagian Republik ada dalam kuasanya. Pagi hari 19 Desember 1948, rapat-rapat terkait rencana pemerintahan ke depan mulai dilakukan. Syafruddin sebagai pemegang mandat tertinggi, wakil dari pemerintahan pusat, memimpin rapat darurat dan terbatas di Gedung Tria Arga atau Istana Wakil Presiden Bukit Tinggi. Semua usulan mengacu pada pokok pembentukan sebuah pemerintahan darurat. Namun rencana itu terganjal komunikasi dengan pemerintah pusat sebagai pemegang mandat tertinggi. Syafruddin menanti balasan surat kawat yang telah dikirimkan ke Yogyakarta. Namun tak pernah ada jawaban untuk surat kawat di masa gawat itu. Soekarno, Hatta, dan petinggi pemerintah lainnya telah lebih dulu di tawan Belanda. Dukungan dari berbagai pihak atas pembentukan pemerintah darurat kian menguat. Hal ini semakin meyakinkan Syafruddin untuk mengumumkan berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia. Sehari setelahnya, arus migrasi mulai terjadi. Rakyat berbondong-bondong meninggalkan Bukit Tinggi. Mereka mengungsi keluar pusat kota. 21 Desember malam, militer bersama rakyat membumihanguskan Bukit Tinggi dan Payakumbu. Selama dua hari, gedung-gedung dan bangunan utama dibakar dan dihancurkan agar tidak bisa lagi digunakan oleh Belanda. Bersamaan dengan terjadinya bumihangus kota, tokoh-tokoh Republik meninggalkan Bukit Tinggi. Para pemimpin politik menuju sebuah desa di timur Payakumbu, Halaban. Petinggi militer sibuk berkoordinasi membentuk pusat pemerintahan militer di Nagarikoto Tinggi. Sedangkan Panglima Tertinggi Teritorium Sumatra bermarkas di perbatasan Sumatra Utara dan Aceh. 22 Desember, di satu tempat bernama Halaban yang ketika itu sangat dijaga kerahasiaannya, Syafrudin Prawiran Negara meresmikan berdirinya pemerintah darurat Republik Indonesia. Beberapa nama ditetapkan sebagai Menteri dari Kabinet PDRI ini untuk memudahkan koordinasi, beberapa jabatan dirangkap oleh nama-nama yang sama. Syafrudin Prawiran Negara menjabat sebagai Ketua PDRI yang mencakup wilayah Sumatra dan Jawa. Tokoh lain yang kerap disebut adalah wakilnya, Teuku Muhammad Hasan yang merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri, Pendidikan, Kebudayaan, dan Menteri Agama. Selain itu ada pula Sultan Muhammad Rashid, Gubernur Militer Sumatra Tengah yang memimpin kekuasaan militer dan sipil di Sumatra Tengah, mencakup wilayah Sumatra Barat, Jambi, Riau, sampai Aceh. Pertama, seperti yang kita sering dengar, dia kan pemerintahan yang bergerak. Kita nggak bisa katakan sebuah pemerintahan yang utuh dia. Kita hanya tahu, seperti kata buku Pak Mestika, Almarhum Mestika Azed, pemerintahan dalam hutan rimba. Nggak tahu di mana bentuk pemerintahannya ini. Dan gambaran yang kita tahu, Pak Saprin Farah Negara sebagai wakil dari pemerintahan pusat, kita anggaplah itu sebagai negaranya dari PDRI, itu berpusat di Bidar Alam, di Solo Selatan dia. Sedangkan Sultan Muhammad Rashid sebagai wakil pemerintahan daerah ada di 50 kota dia. Jadi kalau kita anggap PDRI-nya sebagai negara, ibu kotanya itu adalah Bidar Alam, presidennya atau ketuanya adalah Sultan Muhammad Rashid. Kita anggap itu. Dan daerahnya atau provinsinya dikotek ketuanya atau gubernurnya adalah Muhammad Rashid ada di Bukit Tinggi. Kontak serta komunikasi dengan mereka sangat intens. Hampir semua yang akan dijalankan oleh pemerintahan daerah lapor pada Saprin Farah Negara. Dan apa yang akan ditentukan oleh Saprin Farah Negara juga dikatakan dan informasikan pada Sultan Muhammad Rashid. Dan untuk usaha keluar ke Jawa, ke luar negeri sebagainya, Sultan Muhammad Rashid yang menjalankan. Sejak saat itulah, gerilya semesta lintas tengah Sumatera dimulai. Syafruddin, Teuku Muhammad Hasan, dan tokoh politik lainnya menuju ke selatan Sumatera Tengah dan selalu berpindah. Sementara Sultan Muhammad Rashid mempersiapkan pusat pemerintahan militer di Nagari Koto Tinggi. Masing-masingnya dilengkapi pasukan teknis pemancar radio. Bukan hanya menjalankan perlawanan dengan siasat gerilya di Sumatera, PDRI juga melakukan konsolidasi dengan militer yang tengah bergerilya di Pulau Jawa dan melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri di India serta upaya penggalangan dukungan dari kancah internasional. Sungai Dareh adalah sebuah nagari yang kini menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Darmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Sungai Dareh ada di bantaran Sungai Batanghari. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Sungai Dareh atau sungai yang deras untuk menggambarkan batang hari yang begitu luas dan berarus besar kala itu. Di tempat ini, pada penghujung tahun 1948, Syafruddin Prawiranegara dan Sultan Muhammad Hasan bersama pasukan BKN dan teknisi radio singgah sekitar 4 hari lamanya. Cerita yang saya coba kali dari masyarakat selama penelusuran jejak PDRI di Sungai Dareh ini dulunya bangunan punya pemerintah tapi sengaja didirikan tidak begitu jauh dari palayangan. Palayangan itu seperti dermaga lebih kurang, dermaga ponton. Karena masyarakat mulunya dari arah si Junjung mau menuju ke Jambi itu harus melewati Sungai Batanghari. Zaman itu belum ada jembatan tapi ada ponton artinya melewati ponton. Nah, tersampainya di seberang di pelayangan ada yang namanya pasanggerahan lebih kurang pasanggerahan itu seperti persinggaan atau mes jadi diperuntukkan orang-orang yang nyebrang atau bermalam dulu di sini. Nah, bangunan itu yang kemudian disepakati masyarakat Sungai Dareh waktu itu untuk menjadi tempat penginapan paksa dan rombongan selama berada di Sungai Dareh. Engku Mudo Muhammad Toib warga asli Sungai Dareh adalah saksi hidup keberadaan PDRI di tempat ini. Dia bersama masyarakat setempat melayani segala kebutuhan pasukan PDRI selama singgah di Sungai Dareh. di tempat di tempat di tempat di tempat di tempat terbuka. Tapi Pak saya tahu yang saya tahu Pak Syaf. Saya tahu. Memang dulu itu penampilannya Pak Syaf itu kalau misalnya lagi di tengah hutan terus mampir di pertingkahannya warga itu gimana itu Pak? Bagaimana tempat tempat tidak banyak tempat tempat yang takut juga. Tapi saya tahu saya tahu yang berpakaian apa? Tidak tidak pakai tentaraan tidak pakai tempat tidak 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 ada pembina tidak 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 di antar ketat dengan BNK atau lain siapa yang mengawal? Kami mengawal memang pakai senjata itu tidak tidak pakai senjata tidak di antar tidak tidak di antar Bagaimana tidak 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 di antar di antar tidak tidak Di pemberhentian ini, rombongan kemudian membagi diri menjadi dua untuk menuju ke bidar alam, Solok Selatan Rombongan induk yang dipimpin langsung Syafruddin Prawiran Negara menggunakan perahu dayung melalui sungai Batanghari Rombongan Teoku Muhammad Hasan melalui jalur darat melintasi hutan belantara sejauh 100 km Profesor Mestika Z dalam bukunya, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, sebuah mata rantai sejarah yang terlupakan menuliskan Perjalanan gerilya jalur darat menuju bidar alam, Solok Selatan Rombongan Teoku Muhammad Hasan pernah diikuti oleh beberapa ekor harimau yang dipercaya sebagai ingnya Innya dalam tradisi kepercayaan masyarakat Minangkabau adalah harimau jadi-jadian, jilmaan orang sakti Innya yang ditemui Teoku Muhammad Hasan ini diakini berasal dari perguruan Silek Tingian Pasukan penggebrak pertahanan lawan dari sasana Silek Besutan Duli Datuk Mangku ini Merupakan generasi pertama Silek Tingian yang telah berusia seratusan tahun lamanya Nah, penjelasan dari Pak Datuk, Pak Datuk Pucuk, selaku tuanya Silat Tua itu adalah guru Silat Pangian Tentu menjadi terang benderang, bahwasannya Silat Pangian punya andil besar gitu Dalam perjalanan PDRI Mungkin secara batin, kita pandang secara mistik dan lain Ada harimau yang diutus, membuka jalan, mengawal perjalanan Teoku Muhammad Hasan dan kawan-kawan gitu Untuk sampai ke bidar alam Tidaknya itu yang saya lihat gitu ya, peran-peran itu yang mungkin belum banyak orang tahu gitu Kemudian, ada juga dikenal barisan maut gitu Apakah ini lebih kepada orang-orang yang pesilat dari Silek Pangian gitu Yang di zaman Belanda itu sangat ditakuti gitu Memang di dalam persatuan, silat Pangian Memang silat Pangian itu berkisipasi terhadap PDRI Sewaktu itu Pak Saab Prudin, Periburan Negara Datang ke Sungai Dari, berkunjung lebih kurang 4 hari Dan mengadakan dialog dengan masyarakat Sungai Dari Bahwa beliau itu diburu oleh Belanda itu bukanlah seperti berburu batin Tetapi beliau adalah, tujuannya beliau adalah Untuk membebasan penjajahan Belanda di seluruh Indonesia Khususnya Sungai Dari Sehingga beliau bertatap muka dengan masyarakat di Sungai Dari Kemudian beliau menuju badar alam, berangkat Dan dikawal oleh harimau Memang di Sungai Dari ini Silat Pangian itu ada janji dengan harimau itu sendiri Karena waktu dulu, silat Pangian itu, guru silat Pangian itu Berasal dari seh kukut yang berasal dari harimau Jadi mulai semenjak negara Sungai Dari ini Dihunyi Sampai sekarang Belum ada masyarakat Baik itu masyarakat asli Mau itu masyarakat pendatang Belum ada dimakan harimau Tetapi harimau itu adalah Untuk penyelamat Masyarakat ini yang masuk ke hutan Kalau kita kesasaran Harimau itulah yang menjadi petunjuk Di dalam hutan itu Kemana jalan keluar kita Harimau lah yang menunjukkan jalannya Apalagi seperti Pak Saprudin Beliau adalah tokoh pelawan nasional Beliau sangat jauh perjalan beliau Dari Sungai Dari menuju badar alam itu Lebih kurang 100 km Itu sangat jauh jalan satu tapak Memang harimau itulah Yang memberi petunjuk Karena mustahil seorang manusia Bisa menimbus 100 meter Dengan jalan satu tapak Tetapi harimau itulah Yang memberi petunjuk Dari Sungai Dari ke badar alam Kepercayaan dan dukungan rakyat semacam ini Menjadi penyokong utama kekuatan PDRI Belanda bisa saja menjatuhkan Pemerintahan Republik secara politik Dan militer formal Termasuk menguasai kota-kota besar Namun perjuangan rakyat semesta Di seluruh penjuru Nusantara Tak pernah bisa dipadamkan PDRI berdiri menjaga eksistensi bangsa Yang baru merdeka beberapa tahun lamanya Menunjukkan pada dunia Bahwa Indonesia masih ada Tak pernah sudi dijajah kembali oleh Belanda Belanda tentu saja tidak tinggal diam Pasukan-pasukan mereka disebar Ke berbagai wilayah di Sumatera Untuk menghancurkan PDRI Ketika para pemimpin politik bergerilya Dan berpindah-pindah tempat Pemerintah militer Sumatera Tengah Yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Rashid Menetap di koto tinggi Sejak akhir Desember 1948 Dari situasi yang demikian ini PDRI kemudian mengubah tatanan Administrasi pemerintahan Menjadi militer seutuhnya Oh memang benar Iya kenapa Sistem Sultan Muhammad Rashid itu kan Gubernur militer namanya pada masa itu Dan kita ketahui ya Semuanya masa itu kan dimiliterkan Gubernur militer, bupati militer, camat militer Semuanya dimiliterkan Jadi memang benar apa yang mbak katakan tadi Ada sinergisitas ya Antara sipil dengan militer pada masa itu Dan penamaan-penamaan jabatan pada masa itu Menunjukkan bagaimana sipil itu dimiliterkan Dan militer pun disipilkan Di kawasan koto tinggi inilah Pusat pemerintahan militer PDRI berdiri Delapan bulan lamanya Pusat pemerintahan PDRI Bertahan dari pencarian dan gempuran Belanda Jejak sejarah keberadaan PDRI di tempat ini Masih bisa ditemukan sampai saat ini Saya ceritanya gini Yang menjadi referensi atau dasar Tempat bermungkinan yang aman Untuk staf-staf PDRI ini di kota tinggi Itu adalah nasihat dari Pemolaka Dimintai keterangannya oleh Pak Jenderal Sudiriman Kira kalau seandainya Saprudin Membentuk pemerintahan darurat di Sumatera Dimana letak basis dari pemerintahan PDRI tersebut yang aman Nah Tan Malaka lah yang memberikan arahan ke kota tinggi Kenapa demikian? Karena Tan Malaka berasal dari sekitar sini Di Pandang Gadang Antara Pandang Gadang dengan kota tinggi Hanya sekitar 5 kiloan Dan kelanjutannya Sebelumnya disini adalah daerah basisnya Tuan Ku Imam Bonjol Tuan Ku Imam Bonjol disini Tidak tertumpas oleh Belanda Kenapa? Ya seperti Pak Yus bilang tadi Daerah kontur daerah kita disini Perbukitan dan lembah-lembah Di semua bukit-bukit yang ada disini Itu ada semua bok Bahasa orang kita disini itu bok Itu adalah benteng-benteng kecil Tempat pengintaian musuh yang datang Jadi setiap musuh yang datang disini Terpantaulah melalui bok-bok tersebut Sehingga staf-staf kita yang ada disini Mendapatkan berita Yang aktual lah tentang Kalau ada pergerakan musuh yang mendekati kota tinggi Itulah yang menjadi dasar kenapa kota tinggi yang ditunjuk sebagai pusat pemerintahan Oh iya Pak Med mau menunjukkan ke saya juga Katanya selama keberadaan Suta Mahmoud Rasik Kemudian Pak Mananti Setompul Dan Talan Ibrahim dan toko-toko lainnya Mereka selama disini juga Melakukan Berbau dengan masyarakat jelas ya Tapi juga membangun infrastruktur misalnya pendidikan Kemudian juga Melati Sanggar ya Katanya juga ada jejak ini ya Pendidikan atau bangunan pendidikan yang dibuat oleh Pak Mananti Setompul ya Atau yang di kepala sekolah Ya betul Pak Yos Bahwasannya pada tahun Pada bulan Desember tahun 48 Pak Mananti Setompul udah membentuk kelembagaan Pendidikan setara dengan kelas SMP Waktu itu namanya SMP Perjuangan Dimana Pak? Ya disini Pak Yos Ini dibangun pada tahun 48 Di jaman PDRI Yang mana kepala sekolahnya Waktu itu adalah Bapak Insinyur Mananti Setompul Beliau juga adalah menteri SMP Sekarang SMP Negeri 1 Waktu di jaman PDRI-nya Ini namanya adalah SMP Perjuangan Inilah kenangan Dari Orang toko PDRI Yang seorang menteri Membangun Tempat pendidikan disini Dia menjabat menteri PU ya Menjabat sebagai menteri pekerjaan umum Sekaligus beliau juga Kepala sekolah waktu itu Yang pertama disini Soal masyarakat dan lainnya sama ya Di daerah lain ya Secara kontrol yang Memasuk logistik Makanan dan lain Kalau itu gak terhitung lagi Pak Yus Karena semua masyarakat secara Spontanitas Mungkin gak bisa dihitung lagi Soalnya Lebih kurang 1.500 bungkus setiap hari Selama 8 bulan tersebut Masyarakat Mengasih nasi bungkus Siang Malam Siang Nasi bungkusnya 700 Malam Sekitar 700 lagi Lebih kurang dalam satu hari itu 1.400an lah Selama 8 bulan Tuturan sejarah membuktikan PDRI jadi bagian tak terpisahkan Dari masyarakat Minangkabau Pemimpin dan politisi Bukan hanya berorasi Tapi berjuang bersama rakyat Bahkan sekaligus Mendarma baktikan diri mereka Untuk kepentingan rakyat Petinggi dan pejabat kabinet PDRI Tak hanya fokus berperang dan bergerilyah Apalagi bersembunyi dan diam Menghindari kejaran militer Belanda Tapi juga aktif membangun Untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat setempat Inilah kunci keberhasilan PDRI Memenuhi mandat untuk menjaga kelangsungan Republik Kalau ada beberapa hal Ketika negara darurat Ketika negara darurat Semua negara memang mesti membelah negara Diminta atau tidak Sampai tondak permintaan itu Kita membelah Pendukung itu total Dan saya lihat juga Yang saya catat Pemimpin 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 sekali lagi saya katakan Itu mau Menyadari bahwa itu Dia menjadi pemimpin Karena ada yang dipimpin Dan tetap Menjaga hubungan dengan Yang dipimpinnya Dan yang dipimpinnya itu pun Seperti Aceh Seperti Muhammad Rashid Atau seperti Suduman Itu juga menjaga dengan Kebawahnya Kalau kita lihat petanya Skeksanya ada sini Ada ke sini Hubungan dengan bawahnya Ini pun juga hubungan dengan Hubungan yang terpimpin Dengan yang dipimpin Yang dipimpin di tingkat dua Dengan yang berikut Dan yang ketiga Yang saya catatkan Yang paling penting Yang terakhir tadi Kelima Demi keutuhan Bangsa dan negara Kita mesti Mengorbankan Dan merelakan Keingguan kita Itu yang saya catat Kalau tetap bertahan Bersekukuh Tidak jadi Indonesia merdeka Pasca penyakuan di rumah Itu yang saya catat Pemerintah Darurat Republik Indonesia Boleh saja berpusat Di Belukar Rimba Raya Sumatera Namun mandat kekuasaannya Diakui oleh seluruh rakyat Indonesia Dan bergema Keseluruh penjuru dunia Secara struktural Ada dua nama pejabat PDRI Yang berjuang di wilayah mereka Masing-masing Mereka adalah A.A. Maramis Dan Jenderal Sudirman A.A. Maramis Yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Tengah berada di India Sedangkan Jenderal Sudirman Panglima Perang Tertinggi Memimpin Gerilya Di Pulau Jawa Meski demikian Selama PDRI Memerintah Kendali tertinggi Dalam pengambilan putusan Tetap berada di Sumatera Itu yang menariknya Itu yang menariknya Ketika PDI Dinyatakan Panglima Sudirman Mengatakan PDI sebagai Apanya Entahlah Oberhofnya Dan ini yang menariknya Yang jarang diunggakkan Orang selama ini Jadi Pikiran terbalik Orang Cenderung menganggap Mestinya Panglima Besar itu kan Mestinya Sudirman Tapi ternyata Sudirman Obey Apa namanya Memberikan pengakuan Kepada PDRI Komunikasi dengan PDRI Itu yang Dilakukan Dan Nyaris Historiografi selama ini Tidak mengungkapkan itu Mak Itu yang Nyaris Ya membuat Ya PDRI itu Tidak tampil Tidak ada arti apa-apa Selama ini Politik dan militer Bisa saja Jadi penanda utama Kendali PDRI Atas kelangsungan Republik Demikian juga Dengan strategi Gerilia semesta Dari seluruh Rakyat Indonesia Namun Peran teknologi Tetap tidak bisa Dilupakan Yakni Zender Radio Atau Pemancar Radio 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 sebagai sarana komunikasi Jadi mata rantai penting Perjuangan PDRI Para teknisi Pemancar Radio Sidik Tamimi Dan kawan-kawan Aktif membangun Jalur komunikasi Berbagai peristiwa Disputar agresi Militer Belanda 2 Di dalam dan luar negeri Menjadi fokus Utama siaran Kabar seputar Kondisi Jakarta Ibu kota di Yogyakarta Perundingan di Kaliurang Siaran berita ABC Siaran pemerintahan Belanda Konferensi New Delhi Sampai sidang PBB Dipancarkan dengan perspektif Nasionalisme Indonesia Demikian juga Dengan komunikasi Di antara Para pejabat PDRI Yang dijaga Kelangsungannya Sejak Januari 1949 Terutama Antara radar Radio di Aceh Di mana Kolonel Hidayat Marta Atma Jabar Gerilya Dengan gubernur militer Di Koto Tinggi Dan Syafruddin Di Bidar Alam Pada saat yang bersamaan PDRI kerap mengirim sinyal Dan pesan ke India Komunikasi dengan Jawa Baru mulai terjadi Di akhir Januari 1949 Dengan memanfaatkan Radar Auri Di Playan Jalur komunikasi dengan Jawa Semakin intensif Selama bulan Februari Konsolidasi ini Dilakukan menjelang Periswa penting Yang juga berperan Untuk menunjukkan Betapa Indonesia Masih ada di peta dunia Yakni serangan umum 1 Maret 1949 Serangan umum 1 Maret Atau dikenal juga Dengan peristiwa 6 jam di Jogja Terpancar luas Keseluruh penjuru dunia Peristiwa ini Menjadi bukti nyata Kebohongan militer Belanda Yang menafikan Kemerdekaan Indonesia Ketika dunia internasional Mengetahui keberadaan Pemerintah Indonesia Yang masih hidup Dalam bentuk Pemerintahan darurat Republik Indonesia Dukungan diplomatik Semakin menguat Seruan solidaritas Lantang disuarakan Negara-negara Di kawasan Asia Dan Afrika Kesamaan nasib Dan sejarah Sebagai sesama Bangsa terjajah Menyatukan negara Dan bangsa Yang baru saja Merdeka Dan mereka yang masih Berjuang Yang melepaskan diri Dari kolonial-kolonial barat Koordinasi Yang paling penting Koordinasi Dengan Jakarta Koordinasi Dengan dunia luar Untuk menyatakan Kita masih ada Kan itu yang paling utama Indonesia masih ada Indonesia masih ada Kan itu yang Yang digembar-gemburkan oleh Radio PDRI Baik yang ada di sini Atau radio Radio Limbar Raya Yang ada di Aceh Indonesia masih ada Indonesia masih ada Kan itu Yang sering dinyatakan Dan koordinasi Atau kebijakan Yang dibuat oleh Seprin Perawanan Negara Atau PDRI Dengan daerah-daerah Dengan Jawa Dengan Aceh Dan dengan luar negeri Itu adalah Capaian atau kebijakan Yang luar biasa Dari Seprin Perawanan Negara Dia tidak Menjadikan Sumatera Tengah Atau Sumatera Barat Aja sebagai Apa namanya Basis dari PDRI tadi Tapi juga Tidak menjaga Yang kita anggap Indonesia pada masa itu Yang tersisa ya Setelah yang lainnya itu Dicopok oleh Belanda Serangan umum Satu Maret Dan gencarnya Pesan radio Yang terpancar Keseluruh penjuru dunia Memberi tekanan besar Kepada Belanda Apalagi saat itu Banyak jurnalis Belanda Dan media barat Yang sedang melakukan Peliputan di Yogyakarta Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Bergerilya di Belantara Sumatra dan Jawa Foto ini diambil oleh Franz Mendur Pada upacara penyambutan Soekarno-Hatta Sepulang dari penjara Pengasingan Pada 10 Juli 1949 Tiga hari setelahnya Kabinet darurat PDRI melalui Syafruddin Menyerahkan mandat Kuasa sepenuhnya Kepada Soekarno Dan Hatta Peristiwa ini Menandai selesainya Tugas dan perjuangan Yang telah diamanatkan Kepada PDRI PDRI Telah kembali Menjadi RI Seandainya Kita bisa katakan Dan berkata Seandainya Seandainya PDRI Tidak ada Indonesia Sudah Tidak ada lagi Karena apa Pengganyangan Dan agresi Yang dilakukan oleh Belanda Terutama pada agresi Menteri Belanda Kedua itu Itu bisa kita katakan Membuat Indonesia habis Ibu kota negara Telah ditaklukkan Pemimpin Sudah ditawan Dan kita Indonesia pada masa itu Sudah seperti kehilangan Induk Menuncullah PDRI Jadi dia adalah Penyelamat bangsa Dia adalah mata rantai Yang menyelamatkan Bangsa Dan PDRI adalah Penyelamat bangsa Penyelamat NA Itulah signifikansinya Dan pentingnya Keberadaan PDRI Dalam sejarah Republik ini Meski dibentuk Dalam suasana gawat Dan diberi nama darurat PDRI tegak berdiri Selama hampir Delapan bulan Dari pedalaman Rimba Sumatera PDRI telah memenuhi Dharma bakti Membelah Dan menjaga Nyawa Republik ini Lebih dari itu PDRI bahkan Mampu memimpin Gerilya Semesta Yang membuka mata dunia Atas eksistensi Kemerdekaan Indonesia Perjuangan PDRI Bisa jadi Telah selesai Catatan atas Peristiwa itu Kini tinggal Tertutup di Buku-buku Sejarah resmi Namun Semangat Nasionalisme Masyarakat Minangkabau Takkan pernah Bisa dilupakan Tak terhitung Pejuang Dan pahlawan Perintis bangsa Juga mereka yang gigih Menagih janji kemerdekaan Sebagai jembatan emas Kemakmuran Dan kesejahteraan Yang adil Dan merata Bagi seluruh Rakyat Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.